Selamat datang di Umaherba channel untuk informasi seputar herbal Anda juga bisa mengunjungi blog Umaherba.blogspot.com Jangan lupa dukung kami memberikan konten yang bermanfaat dengan cara like dan subscribe Untuk video kali ini Umaherba akan mengetengahkan tips membuat ramuan herbal untuk mengatasi sakit mah Namun sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sakit mah Sakit mah adalah istilah yang menggambarkan nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi Sebutan lain sakit mah adalah dispepsia Sakit mah bisa disebabkan oleh banyak hal Di antaranya akibat luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung atau tukak lambung Infeksi bakteri helicobacter pylori Efek samping penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid OINS dan stres Sakit mah termasuk penyakit umum di Indonesia Menurut data penelitian yang dilakukan di beberapa pusat endoskopi di Indonesia Terdapat sekitar 7.000 kasus mah dengan 86,4% dari jumlah tersebut merupakan dispepsia fungsional Dispepsia fungsional merupakan kondisi sakit mah yang tidak diketahui penyebabnya Ciri-ciri sakit mah selain nyeri pada perut bagian atas area antara pusar dan bawah tulang dada Gejala sakit mah bisa berupa rasa panas pada perut bagian atas Cepat merasa kenyang ketika makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan mual kembung pada perut bagian atas reflux Kembalinya makanan atau cairan dari lambung ke kerongkongan Sering bersendawa muntah nyeri unuh hati atau rasa panas dan nyeri di tengah dada Kadang-kadang terasa sampai punggung dan leher yang muncul ketika atau setelah makan Agar tidak menyerburuk kondisi lambung dianjurkan menghindari makanan penyebab sakit mah Hal ini termasuk menghindari makanan tinggi lemak, makanan yang pedas, dan makanan yang asam Hindari konsumsi minuman tertentu untuk mencegah penyakit mah Anda dianjurkan untuk menghindari konsumsi minuman bersoda, minuman berkafein seperti kopi dan teh Serta minuman beralkohol karena dapat mengiritasi lambung Selain makanan dan minuman Anda juga dianjurkan menghindari merokok Rokok diketahui lebih berisiko terkena sakit mah dibandingkan mereka yang tidak merokok Ciri-ciri penyakit mah perlu dikenali agar dapat dilakukan penanganan yang tepat Sebab jika tidak ditangani dengan baik, penyakit mah dapat membahayakan kesehatan Anda Dan berikut ini adalah tips membuat ramuan herbal untuk mengatasi sakit mah yang bisa Anda buat sendiri Pertama siapkan bahan-bahan berikut 30 gram tamulawak, 20 gram kunyit, 25 gram kencur, dan 80 gram daun lidah buaya Semua bahan dikupas kulitnya lalu dicuci bersih dan dipotong-potong Langkah selanjutnya adalah merebus semua bahan yang telah disiapkan dengan 600 cm3 air Dan biarkan hingga tersisa 200 cm3 Angkat lalu saring, biarkan hingga dingin Setelah dingin Anda dapat meminumnya jika ada Tambahkan 1 sendok makan madu Terima kasih sudah menonton video kami Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton video kami